Tontonan berikut telah dinilai untuk semua umur Pangeran di Ponegoro Adalah salah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia Beliau dilahirkan di Yogyakarta 11 November 1785 dari seorang Garwa Ampean atau selir bernama Raden Ajang Mangkarawati Pangeran di Ponegoro adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubwono III seorang Raja Mataram di Yogyakarta Ini adalah kisah di mana perjuangan Pangeran di Ponegoro dimulai untuk merebut Indonesia dari tangan Belanda Pada tanggal 5 Januari 1808 pada waktu penguasaan Dendels Terjadi perseteruan antara pihak Belanda dengan pihak Kraton Kami tidak bisa mampukan sebelum ada persetujuan dari pihak Alамен Pembelis aja terbaik Kedua belah pihak tidak ada yang menyalah Mereka tetap bersikupu dengan pendapatnya masing-masing Namun Sri Sultan Hameng Pembona keempat ingin agar adiknya diangkat menjadi pemasar Kerajaan Yogyakarta Masuk Permisi Tuhan mohon maaf, ada apa Tuhan memanggil saya? Sistem blokasi kerajaan kita mulai kaca Dengan menaikkan tahapku, hanya akan memperbaiki sistem progresi kerjaan Tapi Tuhan, bagaimana bisa Sri Sultan Hameng Pembona kelima menggandikan posisi Tuhan sedangkan umurnya masih sangat muda? Kita didik, akan menjadi pengempin yang baik Bagaimana caranya Tuhan mendiknya? Dimulai dengan mengajakannya segala sesuatu yang berkaitan dengan Kerajaan Baiklah kalau begitu Tuhan, saya permisi Pada tahun 1823, datanglah Residen Belanda Kutu Majestad, which now is Mizan Silahkan Saya adalah Residen dari Belanda Ada perihal apa engkau kemarin? Saya dengar Paduka Raja sedang mencari pemimpin untuk menggantikan Paduka Raja memimpin kerajaan, apakah benar? Ya, benar Kandidatnya adalah adikku sendiri Akan tetap, dia masih terlalu muda untuk memimpin kerajaan Bagaimana jika saya menggantikan Paduka Raja untuk memimpin kerajaan Selagi menunggu Adik Paduka Raja memimpin kerajaan Sepertinya pihak Kraton dapat memimpin Ia adalah keturunan dari Paku Alam Yaitu, di Penegur Bagaimana Tuhan bisa meragukan niat baik saya? Baiklah, kalau memang tawaranmu itu didesakkan oleh niat baik Baiklah Tuhan, saya berjanji akan memakmurkan kerajaan Jujjaka Saya pegang janji Sekarang saya mempermisi dulu Tuhan Semiser tidak menepati janji yang dibuatnya kepada Sri Sultan Hameng Kubono keempat Pada kenyataannya, banyak rakyat tercengsara selama masa kepemimpinannya Suatu hari, datanglah seorang bangsawan putra dari Hameng Kubono ketiga yaitu Pangeran Diponegoro Pangeran Diponegoro gusar dan tidak puas dengan kepemimpinan smisert yang jauh dari kesejahteraan rakyat Sejak peristiwa tersebut, Pangeran Diponegoro memulai pemberontakannya terhadap Belanda Karena menganggap tindakan Belanda sangat merugikan rakyat Maaf, apa yang Anda lakukan di sini? Badanmu terlihat seperti kurus, seperti keporangan makanan Bagaimana bisa makan? Uang saja tidak punya Saya rindu akan kepemimpinan Tuhan Sri Sultan Hameng Kubono empat Pemimpin dari Belanda itu sangat jauh berbeda dari Tuhan kami Pemimpin dari Belanda itu sangatlah kejam dan tidak memiliki hati Tempat-tempat pun telah mereka ambil Kerajaan pun sekarang mengalami kebakrutan Kita harus mencari siasat Karena bukan hanya ataknya dan merasakannya Kami para penjaga keratan pun ikut merasakan imbasnya Bagaimana kalau kita merasakan saja Diponegoro Dia akan memiliki rahasia yang banyak Kalau itu bisa membantu Lebih baik Kita coba saja Baiklah, kita akan mengusahakannya Setelah Diponegoro memberikan uang kompensasi kepada pihak keraton Smithert menghasut rakyat dan menimbulkan konflik Diponegoro sangat membenci perlakuan dan penguasaan Belanda di Nusantara Beliau melihat para rakyatnya menerita Lalu, Pangeran Diponegoro pun mendatangi keraton untuk melayangkan protes Tuhan, tujuan saya kemari adalah ingin menggunakan uang Untuk apa Pangeran meninjam uang? Untuk dijadikan kompensasiku Lalu, pada siapa uangiku akan Pangeran berikan? Saya akan memberikannya kepada pada rakyat dan para kerja keraton Barangkali, Tuhan sudah mengetahui sendiri bagaimana keadaannya saat ini Baiklah, tunggu seminggu Terima kasih Terima kasih Mengapa kalian bekerja sama dengan Belanda itu dan memberikan mereka kompensasi tanah? Anda dengan kami memberikan kompensasi tersebut, Belanda bersedia memutuskan tanah harga Benar, apa yang mengetahui? Belanda memutuskan kita? Seharusnya kalian tidak pernah berhubungan dengan mereka Apakah kalian tidak melihat? Rakyat sudah merintah dan kantong pun sudah bangkrut Setelah konflik itu terjadi, akhirnya Pangeran di Ponegoro memutuskan hubungan yang terjadi Berhubungannya dengan pihak keraton Baik, Tuhan Hei, kalian Ngobrol saja Atas perintah dari Tuhan Smithers Kalian diperintahkan untuk memasang patok-patok di jalan kayak ini Baik Cepat laksanakan Hai, siapa yang menyuruh kalian untuk mencabuti patok-patok itu? Cepat pasang kembali Kami tidak takut akan pemerintah Belanda Karena di Ponegoro tidak berbicara baik-baik pada pemerintah Belanda Tapi tetap tidak diberi Ketika perang, para Belanda terus menggempur perlawanan rakyat dengan teknologi mereka Tapi semangat rakyat tidak pernah padam Tetapi Akibat dari semua itu Yaitu banyaknya jiwa yang hilang 200 ribu jiwa gugur dalam peperangan 8 ribu diantaranya adalah pasukan Belanda Dan semua itu juga termasuk korban rakyat yang berlindung Semua pihak dirugikan dalam perang Dan tidak ada yang bisa mengembalikan sejarah itu Tuhan, apa yang akan kami lakukan? Para komong Belanda telah menghubung kami Tidak tempat untuk berlindung Pergilah ke Selorong Bangunlah sebuah gua untuk berlindung Siap Tuhan, kami akan nelfon akannya Demi perjuangan melawan Belanda Baik, bawalah sebuah teman kita Jangan sampai ada yang tertinggal Baik Kemudian Pangeran Diponegoro menyusun siasat perang Merencanakan untuk menyerang keraton Yogyakarta Dengan mengisolasi pasukan Belanda Sebagai pemimpin, Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkuhumi Ali Basu Sintot dan Kayu Maja sebagai pengawas spiritual dalam perang kami Perang yang terjadi semakin meluas hampir di seluruh Jawa Karena itu, Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya Belanda menghancurkan pos-pos pertahanan pasukan Diponegoro Kemudian pos Diponegoro dan Ibu Selarong dipindahkan ke Jekso oleh pimpinan Ali Basu Sintot Ali Basu Sintot berhasil mengalahkan Belanda di daerah bagian barat Dan pasukan Diponegoro pun mendapat menyerang Bagaimana kalian ini? Kenapa menghadapi Diponegoro saja tidak becut? Kalau begini caranya, kita bisa habis dalam perang Tapi kami telah melakukan apa yang Anda suruh Alasan! Karena aku buat strategi benteng special Pada tahun 1827 Perlawanan Diponegoro berhasil dikalahkan oleh Belanda Para pemimpin yang membantu Diponegoro mulai banyak yang tertangkap Walaupun perlawanan rakyat masih terjadi Serang habis pesukan Belanda Jangan sampai kita mau ditindas oleh mereka Siap Tuan, Kapten Ingen pun sudah kami tawaskan Siapa Kapten Ingen? Itu Tuan yang... Oh iya ya? Apa-apa? Mungkin saya senang tidak fokus Pasukan Belanda mencoba mendekati Alibasya Shentot untuk berunding Tapi ia selalu menolak Bagaimana ini? Apa-apa mungkin Alibasya bisa menerima ajakan kita? Apa kita meminta bantuan saja kepada Arya Prawi Rodini? Boleh juga Idemo Nanti kami akan meminta bantuan kepadanya Ali Untuk apa kau kemari, ha? Tidak aku hanya Cukup? Aku sudah tahu maksud dan tujuan untuk ke sini Baguslah kalau aku sudah tahu Mengapa kau tidak terima saja rendingan dari Belanda Tidak! Belanda itu musuh kita Yang aku tahu, Belanda itu akan mengadakan rendingan Yang memberikan kita banyak keuntungan Sip! Bagaimana Tuhan Alibasya? Apa yang kau pertahankan? Dan apa yang kami dapatkan? Biarkan aku dan pasuk belomogoran kejuan di jalan awal Baiklah Akan kami wujudkan Akan tapi Setelah perjanjian ini Di tanggal 24 Oktober Ibu sudah merasukkan Keluarga kalian Marus pergi ke Ibu Pak Tunjuknya Kemudian ditandatanganilah Perjanjian Imogiri Antara Alibasya Sentot Dengan pihak Belanda Penyerahan diri Atau tertangkapnya Para pemimpin pengikut di Ponogoro Merupakan pukulan berat Bagi perjuangan pangeran di Ponogoro Keparan Kemana di Ponogoro Pergi Cari sampai dapat Tidak tahu Tuhan Di Ponogoro Selalu pergi Dari pos satu ke pos yang lain Kita buat saja sayembara Sayembara apa itu? Akan saya sebelah belaskan segera Buat saja pengumuman Bagi siapapun yang dapat Menemukan di Ponogoro Dalam keadaan hidup atau mati Akan mendapatkan hadiah 20.000 guld Siap Segera pihak Belanda Menyebar luaskan sayembara tersebut Setelah beberapa waktu Pihak Belanda Mendengar kabar bahwa Pangeran di Ponogoro Berada di hutan Jati Remo Jati Negoro Jenderal de Kock Memberitahkan Polonel Clearance Untuk membujuk di Ponogoro Agar mau berhenti Kalian nak Clearance Apa yang kau inginkan dari ku? Terang saja Kau inginkan sejata Dan aku pengumuman Kau inginkan sejata Kau inginkan Apa yang kau inginkan bicarakan? Aku hanya ingin melakukan Kau inginkan Sepakatan apa lagi Yang kalian inginkan dari ku? Aku tidak bisa beritahu Kedatang aku mengikuti Bagaimana dengan semua Mengikutku Kedatang kamu datang Aku akan melapas Kedatang pengikut Kau inginkan Kau inginkan Baiklah Aku akan mengikirkan jawabannya Aku akan mengikirkan jawabannya Tidak 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 Pada tanggal 28 Maret 1830 Pangeran Diponegoro Datang ke kediaman Residen Yang menjadi tempat Perundingan Dengan niat silah Turahmi Beliau sama sekali Tidak curiga Pada pihak Belanda Tepat saat beliau Berada di halaman rumah Residen Beberapa pasukan Belanda Telah siaga menyambutnya Tetapi pada akhirnya Pangeran Diponegoro Ditangkap oleh pasukan Belanda Kemudian Ia dikirim ke Semarang Dan menuju pelabuhan Untuk diasingkan ke Sulawesi Selatan Hingga Pangeran Diponegoro Meninggal di benteng Belanda Yang berada di Makassar Yaitu Benteng Port Rotterdam Pangeran Diponegoro An earlier Pangeran Diponegoro Their enjoyed kita First 뽑a